jadi kalau menurut saya lebih baik mana loloh induk sama loloh tangan kalau menurut saya lebih bagus loloh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke video kit kali ini akan membuat video tentang lebih baik mana di loloh induk sama di loloh tangan guys oke saya akan jelaskan ya oke satu pertama jika di loloh induk guys jika di loloh induk kita harus menyiapkan jagung setiap hari guys karena setiap hari jagungnya itu kebutuhan pokok untuk meleloh induk juga ya jadi butuh jagung full satu hari itu harus ada guys karena itu makanan utamanya untuk meloloh kalau dari tetes pertama tetes pertama sampai ke satu minggu itu masih sedikit guys karena makanannya masih sedikit guys tapi kalau sudah besar biasanya jagung satu itu kurang guys seperti itu jadi kalau menurut saya kalau di loloh induk itu akan boros pengeluaran boros modal guys kalau kalau yang kedua kalau kita loloh induk itu juga rawan eee anak-anak yang terakhir rawan mati guys seperti ini punya saya ini saya coba loloh induk ya ternyata dia netes 4 sekarang tinggal 2 guys jadi kemungkinan besar untuk hidup semua itu kecil itu kalau loloh induk ya jadi jadi kalau menurut saya lebih baik mana loloh induk sama loloh tangan kalau menurut saya lebih bagus loloh tangan dan ada juga kelebihan loloh tangan ya kelebih kelebihan loloh tangan itu eee lobat itu akan bertelur kembali guys jadi setelah kita panen lobat itu akan bertelur kembali jadi cepat produksi kembali kan tapi kalau loloh induk dia akan meloloh induk anaknya sehingga besar ya kemungkinan sekitaran 1 bulan setengah jadi kan gimana lama produksinya kan menurut saya jadi menurut saya kalau memang ada waktu mendingan di loloh tangan ya seperti itu karena loloh tangan itu akan menghemat biaya pakan ya karena semakin besar lobat itu akan semakin banyak makan jagungnya dan lama akan produksi jadi menurut saya intinya lebih baik mana loloh induk sama loloh tangan kalau menurut saya lebih jauh lebih bagus loloh tangan kayaknya selain minim modal burung itu akan cepat produksi lagi seperti itu guys oke saya kira cukup ya penjelasannya semoga bermanfaat dan saya ingatin lagi jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar anda tahu video video saya selanjutnya seputaran budidaya roh oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati